Anda kembali bersama kami. Pemirsa, pagi tadi Presiden Joko Widodo membagikan bagian sembako untuk para pengendara ojek online yang melintas di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Berikut liputan reporter TV1 Elfaris Kabayu dan juru kamera Bayu Rustam. Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Presiden Joko Widodo membagikan sembako kepada para ojek online maupun juga ojek pangkalan di depan Istana Merdeka. Nah seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini pemirsa terdapat meja-meja yang kemudian ini membagikan sembako kepada para ojek online dan juga ojek pangkalan yang memang sedari tadi ini dikumpulkan di depan Istana Merdeka untuk kemudian mereka dibagikan sembako. Dan hal ini pun kemudian disambut dengan antusias oleh para ojek online dan juga ojek pangkalan ini. Dan untuk diketahui pemirsa bahwa ada sekitar 2.000 paket sembako yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para ojek online dan juga ojek pangkalan ini di mana paket sembako tersebut seperti ada beras, kemudian juga gula, dan minyak goreng dan tentunya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama para driver ojek online maupun juga ojek pangkalan ini. Nah dapat Anda lihat pemirsa ini memang antusiasnya luar biasa. Dan tadi Presiden pun juga ikut menyaksikan pembagian sembako ini bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir memantau langsung bagaimana berlangsungnya pembagian sembako di depan Istana Merdeka ini. Pemirsa kami akan mencoba untuk mewawancarai salah satu dari driver ojek online ini. Pak gimana nih barusan dapat bingkisan dari Pak Presiden? Meneng banget ya, tadi lewat sini kan lagi bawa customer, customer udah sini aja ya, Arik sini lagi deh. Dapat juga Alhamdulillah Bu. Sudah tahu isinya apa aja Pak? Belum tahu, yang penting mah ngantri aja, namanya kita kan ojol juga ada haknya ya Bu ya. Halo Pak, dengan siapa Pak? Pak Pak Salim. Pak Salim, Pak ini gimana rasanya dapat paket dari Pak Jokowi Pak? Ya, kita dapat bantuan dari Bapak Pemerintah saya, terima kasih banyak. Dari rakyat Indonesia merasa terbantu gitu, merasa terbantu karena mengurangai beban untuk nafkah sehari-harinya seperti itu. Terima kasih Pak ya, semoga bermanfaat ya Pak. Nah, pemirsa itu dia tadi, pantauan kami melihat bagaimana kemudian antusias dari para driver ojek online dan juga ojek pangkalan untuk menerima sembako dari Presiden Jokowi Dodo. Dari Jakarta, Elfariska Bayu, Bayu Rustam, TV One, Pengabarkan.